Korupsi Merupakan tindakan kriminal yang dapat menghancurkan sebuah bangsa Banyaknya kasus korupsi yang terjadi di setiap negara Membuat kerugian yang amat besar bagi rakyat di negara tersebut Karena itulah untuk memberantas korupsi dibutuhkan tindakan tegas seorang presiden Sebagai pemimpin negara untuk menumpas para koruptor Dan berikut 7 presiden di dunia pembasmi korupsi versi on the spot Presiden ketiga Georgia, Mikhail Sakasvili adalah salah satu presiden pembasmi korupsi yang terkenal Pria yang sudah dua kali terpilih menjadi presiden ini Telah memecat seluruh personel polisi lalu lintas Karena terindikasi terlibat korupsi Tidak tanggung-tanggung, Mikhail memecat 30 ribu personel polisi sekaligus Sebelum memecat para polisi itu, Presiden Georgia memberikan kenaikan gaji Tetapi tidak memberikan fasilitas Seperti seragam, mobil, dan bahan bakar Ia juga mendorong para polisi ini untuk berlaku jujur bila menerima sual Para koruptor itu harus memberikan sebagian hasil korupsinya tersebut pada negara Ternyata cara tersebut tidak manjur mengurangi korupsi di kalangan kepolisian Akhirnya hampir 90 persen personel polisi langsung dipecat Presiden Mikhail kemudian membangun polisi lalu lintas yang baru Dibawa asistensi urusan penegakan hukum dan Biro Narkotika Internasional Amerika Serikat Selain diberi fasilitas baru yang lebih baik dari sebelumnya Mereka juga digaji 20 kali lipat Hasilnya, warga Georgia yang awalnya malas berurusan dengan polisi Kini lebih kooperatif berkomunikasi dengan polisi Masyarakat pun menjadi berani melaporkan segala tindakan kejahatan atau kehilangan Hal itu menyebabkan angka kriminalitas menurun Dan citra polisi Georgia pun terangkat yaitu terdidik dan terkendali Menghukum seseorang karena tindakan korupsi memang tidak mengenal istilah sodara, kakak, ataupun adik Jika bersalah haruslah dihukum Tindakan inilah dilakukan oleh Presiden asal Korea Selatan, Lee Myung-bak Tahun 2011 lalu, Myung-bak memerintahkan kepada kepolisian untuk menangkap kakaknya sendiri Yaitu Lee Sang-dyuk, yang duduk sebagai anggota parlemen negeri ginseng itu Sang-dyuk dituduh telah menerima dana dari berbagai bank bermasalah Antara tahun 2007 hingga 2011 Sekitar 525 ribu dolar Amerika atau sekitar 4,9 miliar rupiah Sebagai imbalan atas upayanya membantu bank-bank bermasalah menghindari audit dan sanksi Akibat ulah kakak laki-laki tersebut, Lee Myung-bak menyampaikan permintaan maaf kepada negara Terkait kasus korupsi yang dilakukan oleh Lee Sang-dyuk Dugaan korupsi yang dituduhkan kepada kakak Presiden ini merupakan skandal terbaru Dari serangkaian kasus yang melibatkan orang-orang di sekitar Presiden Ellen Johnson Sirleaf adalah wanita pertama yang terpilih memimpin negara Liberia dalam sejarah Afrika modern Ia dianggap sebagai pembaharu dan pembawa perdamaian sejak ia menjabat Presiden di tahun 2006 Dalam masa kepemimpinannya, wanita yang kini berusia 74 tahun itu dikenal tegas dalam memberantas korupsi Ellen telah memecat anaknya sendiri, Charles Sirleaf, yang menjabat sebagai Wakil Direktur Bank Sentral Sejumlah Wakil Menteri dan Inspektur Jenderal di tingkat provinsi dan juga 45 pejabat negara lainnya dipecat Karena tidak menyerahkan daftar kekayaan kepada Komisi Pemberantas Korupsi Ellen juga secara tegas menyatakan bahwa mereka tidak boleh kembali menjabat Bila belum memberikan deretan penghasilan yang diperoleh Dan dari mana sumber kekayaan mereka Hal itu dilakukan sang Presiden sebagai pernyataan perang melawan korupsi Dalam pemberantas korupsi, ternyata negara China sangat serius dan tidak main-main Hal inilah diterapkan oleh Presiden China Hu Jintao Sejak terpilih menjadi Presiden di tahun 2002, Jintao telah menyiapkan seribu peti mati untuk para koruptor Dan satu peti mati untuk dirinya jika terbukti melakukan korupsi Sebuah janji dinilai sangat berani Karena negeri tirai bambu ini memang menjatuhkan hukuman mati kepada para pelaku korupsi Bukan hanya peti mati, nama-nama dan gambar pejabat yang korupsi dipajang dalam semua pameran di Beijing Bahkan warganya juga dididik agar meminci koruptor melalui game online Dimana para pejabat yang korupsi itu disiksa di game online tersebut Sepanjang tahun 2004, pemerintah Jintao telah menghukum sebanyak 164 ribu lebih anggota partai Karena menguras uang negara, lebih dari ratusan juta dolar Amerika Menurut Jintao, perang melawan korupsi adalah sebuah perjuangan panjang, rumit dan susah Karena praktek korupsi hampir terjadi di seluruh tingkatan birokrasi China Dan untuk memberantasnya dibutuhkan niat yang kuat dan keteguhan hati Beralih ke presiden berikutnya yaitu Felipe Calderon asal Meksiko Presiden yang akan segera mengakhiri masa jabatannya ini Dikenal dengan ketegasannya dalam hal memberantas korupsi Sebanyak 3.200 anggota polisi Meksiko dipecat Karena tidak bertugas dengan baik terkait dengan kasus korupsi Atau karena melakukan kejahatan terorganisasi Bahkan sejak tahun 2010, lebih dari 4.500 anggota polisi sudah dipecat dari jabatannya Langkah presiden Calderon tidak berhenti sampai di situ Tahun 2011 lalu, ia juga memecat lebih dari 900 polisi di kota Boca del Rio, Meksiko Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari kampanye anti korupsi Dan peningkatan keamanan terkait sindikat narkotika Para polisi yang dipecat tersebut dilarang bekerja sebagai polisi di tingkat lokal Negara bagian maupun di tingkat federal Apa yang sudah dilakukan oleh presiden Calderon terbilang fantastis Dan mendapat bujian dari beberapa negara Berikutnya adalah mantan presiden Guatemala, Alvaro Colom Caballeros Yang memerintah sejak tahun 2008 hingga 2012 Selama menjabat sebagai presiden, Alvaro Colom dikenal cukup tegas dalam masalah memberantas korupsi Alvaro pernah memecat kepala Kepolisian Porfirio Perez dan asistennya Rolando Mendoza Karena menggelapkan barang bukti kokain seberat 118 kg Pria berusia 61 tahun ini juga pernah memecat menteri dalam negeri keempatnya Raul Velasquez Dan kepala Kepolisian keempat Baltazar Gomez atas kasus korupsi dan dugaan penyelundupan narkoba Alvaro juga mengecam bandar dan produsen narkoba dibalik kasus-kasus korupsi polisi ini Menurut pengakuan Alvaro, bandar-bandar narkoba tersebut telah membuat semua orang menjadi koruptor Termasuk Kepala Kepolisian Guatemala Salah satu presiden terpilih asal Peru, Oyanta Humaya Membuat langkah berani setelah dirinya resmi menjabat presiden Peru pada tahun 2011 lalu Tak lama setelah dilantik, pria berusia 50 tahun ini langsung bertindak cepat Dengan memecat 30 orang dari 55 jenderal polisi, kolonel dan komandan distrik Dan juga Kepala Kepolisian Raul Baquera Ketiga puluh jenderal yang dipecat tersebut diduga sebagai koruptor Dan memiliki hubungan dengan peredaran obat terlarang Langkah berani ini disebut-sebut sebagai tindakan terbesar sepanjang sejarah Kepolisian Peru Apa yang sudah dilakukan oleh Oyanta tersebut merupakan janjinya saat berkampanye menjadi presiden Peru Yaitu memberantas korupsi dan menyatakan perang terhadap peredaran obat-obatan terlarang